Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat sore Bapak Ibu, salam sehat semuanya Nah Bapak Ibu, mungkin untuk agenda materi pemaparan saya itu akan nanti terbagi menjadi yang pertama tentang Quillbot sendiri apa itu Quillbot, lalu tools di dalam Quillbot itu ada apa saja lalu nanti yang terakhir itu nanti saya paparkan simulasi penggunaan Quillbot dalam website yang secara langsung untuk Quillbot sendiri Quillbot ini adalah paraphrasing tools yang dapat membantu kita untuk memparaphrase kalimat dimana kita bisa meningkatkan tata bahasa lalu bahasa kita supaya lebih ringkas, profesional dan tentunya untuk menghindari plagiasi ya Bapak Ibu Nah, dikutip dari Quillbot sendiri cara untuk memparaphrase secara manual itu disini ada lima langkah yang biasanya kita lakukan dengan sendiri Bapak Ibu ada lima langkah yang pertama kita biasanya harus memahami materi kita tentunya dengan baik apa yang ingin kita sampaikan lalu setelah kita pahami materi kita langkah kedua itu biasanya kita uji pengetahuan kita tentang materi dengan cara kita menulis ulang materinya dengan kata-kata yang berbeda dari teks asli lalu setelah itu di langkah ketiga kita bisa memainkan kata kita di kalimat yang sudah atau di teks yang kita sudah ubah kita bisa mengganti katanya lalu struktur kalimat lalu gaya bahasa dan alurnya secara keseluruhnya Nah, setelah langkah ketiga di langkah keempat kita bisa membandingkan konten yang sudah kita paraphrase dengan konten aslinya apakah semua katanya, gaya bahasanya itu sudah tidak ada kesamaan atau tidak Nah, lalu di langkah terakhir setelah tadi kita sudah selesai mengganti kata-kata lalu alur kalimat Nah, kita bisa membuat ide baru lagi ide original dengan cara menambahkan detail penting dari ide sebelumnya yang sudah kita paraphrase Nah, Bapak-Ibu dari kelima langkah ini saat ini sudah bisa dibantu oleh Quillbot yang mana nanti Bapak-Ibu tinggal hanya memasukkan ide asli dari Bapak-Ibu atau mungkin ide dari sumber Nah, nanti di bagian memparephrase lalu pemilihan kata lalu membandingkan teks asli dengan teks yang baru dan juga menambah ide baru itu bisa nanti dibantu oleh Quillbot tools ini Bapak-Ibu Nah, di Quillbot sendiri sebetulnya tidak hanya ada paraphrasing tools tetapi ada tools yang lain di dalam Quillbot ini jadi selain paraphrasing ada grammar checker lalu juga lanjut ke summarizer lalu ada citation generator dan juga plagiarism checker dan untuk tools co-writer ini adalah all-in-one yang mana paraphraser, grammar checker, summarizer, citation hingga plagiarism checker itu sudah masuk di dalam writing assistant di dalam Quillbot ini Nah, yang nanti akan saya tunjukkan cara penggunaan satu persatu dari Quillbot tools ini ya Bapak-Ibu Selain tools yang ada di Quillbot ini kita bisa memanfaatkan fitur yang bisa kita integrasikan dari Quillbot kita bisa integrasikan ke Chrome Nah, ke Chrome ini jadi nanti saat Bapak-Ibu membuka website atau mungkin mengetik di dalam email itu Quillbot secara otomatis bisa aktif lalu bisa juga ke Google Docs ini secara otomatis dari Chrome extension dan yang selanjutnya ada bisa kita integrasikan juga ke Word atau ke laptop kita Nah, lalu mengenai security atau keamanan akun Quillbot ini Bapak-Ibu saya izin mengingatkan jadi penggunaan untuk satu akun itu maksimum 15 device dalam waktu yang bersamaan Nah, ini sehubungan dengan memang keamanan dari Quillbot sendiri memang strict jadi saya ingatkan nanti Bapak-Ibu bisa jika setelah menggunakan filenya atau dokumennya itu bisa di-save atau di-download lalu setelah itu di-logout seperti itu baik akses dari web ataupun akses dari Chrome extension Docs extension atau Word extension nantinya Oke, nantinya akan saya tunjukkan juga Baik, selanjutnya Bapak-Ibu saya akan langsung ke pemaparan cara penggunaan Quillbot di website SRL Nah, di sini nanti Bapak-Ibu bisa masuk ke Quillbot.com lalu login menggunakan email dan password yang sudah disediakan ya Bapak-Ibu Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu akun milik WinReniri untuk contohnya Nah, ini tampilan setelah saya melakukan login di sini Bapak-Ibu bisa di-check untuk di panel sebelah kanan atas itu ada language option jadi nanti Bapak-Ibu bisa menentukan dulu bahasa Inggris yang digunakan itu American English, Canadian, British, atau Australian di sini bisa ditentukan Nah, di sini saya contohnya menggunakan American English lalu ini ada mode tampilan yang di sini adalah light mode nah, ini bisa diganti ke dark mode ini bisa ditentukan dengan kebutuhan masing-masing Nah, lalu di bagian paling kanan ini ada account details Bapak-Ibu bisa cek di sini untuk preference Nah, ini sama seperti tadi ada written language lalu website name Nah, lalu untuk session Nah, ini informasi di device mana saja akun ini saat ini sedang aktif begitu Nah, jika kita log out maka dia sudah akan keluar dari sini Nah, di sini ada dua active session ini jika sudah bisa di-log out all session di sini atau bisa juga di bagian log out di sini Baik, nah Bapak-Ibu selanjutnya saya akan peparkan tools-tools yang ada di dalam coolbot ini jika kita cek di panel sebelah kiri Nah, di sini bisa terlihat ya Bapak-Ibu ada 6 tools ada paraphraser, grammar checker plagiarism checker lalu corewriter, summarizer citation generator dan untuk extension-nya di sini Nah, mungkin pertama saya akan peparkan lebih detail di bagian paraphraser ya Bapak-Ibu karena ini adalah fungsi utama dari coolbot sendiri Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada untuk box di sini kita bisa copy-paste text kita atau kita bisa mengupload dokumen kita Nah, untuk menguploadan ini bisa dalam format word ataupun PDF Bapak-Ibu Nah, di sini saya akan coba upload dokumen ini secara otomatis sudah masuk text-nya tadi Nah, di sini untuk jika text-nya sudah masuk seperti ini Bapak-Ibu bisa langsung klik paraphrase di sebelah kanan adalah hasil dari paraphrasing-nya Nah, di sini Bapak-Ibu bisa kita cek ada mode untuk paraphrasenya sendiri ada standar lalu fluency, formal, simple, creative, expand, dan shorten sebelum kita mengecek dari mode-nya ini kita bisa juga menentukan level synonyms-nya di sini Nah, untuk coolboard premium untuk synonyms-nya ini bisa sampai ke 4 level di sini Bapak-Ibu Jadi, semakin tinggi maka synonyms-nya itu kata-katanya lebih advance atau kelemahannya mungkin dia bisa tidak seakurat dengan informasi yang asli Jadi, nanti untuk synonyms sendiri Bapak-Ibu bisa mengecek untuk istilah-istilah khusus biasanya Nah, untuk mode standar Bapak-Ibu standar ini biasanya dia hasil paraphrasenya itu artinya atau makna atau istilahnya itu tidak jauh dengan teks asli kita Nah, kalau untuk fluency dia bisa lebih variatif pilihan kata atau vocabulary-nya yang mana secara grammar pun dia tidak terlalu banyak error grammar-nya Lalu untuk formal sama juga nanti hasilnya itu berpengaruh di pilihan kata-katanya dia akan memilihkan kata atau vocabulary yang lebih formal Nah, kalau untuk simple hampir sama seperti standar untuk di kreatif dia nanti hasilnya itu akan dipilihkan kata-kata yang lebih kreatif atau menarik pembaca seperti itu di sini Nah, jika ingin diganti kita bisa langsung klik saja kalau untuk expand dia nanti akan memberikan paraphrasing dan hasilnya itu akan lebih panjang Bapak-Ibu kalimat-kalimatnya ini Bisa dilihat berbeda ya Bapak-Ibu di sini Nah, untuk yang shorten tentunya dia akan lebih ringkas memberikan hasil paraphrasenya sepertinya saya akan coba kurangi beberapa bagiannya supaya lebih cepat prosesnya Di sini saya coba perfect-kan di bagian formal Nah, lalu Bapak-Ibu di bagian sini ada satu tools yaitu freeze words Misalnya nanti Bapak-Ibu ada beberapa kata atau istilah yang saat hasil paraphrasingnya tadi itu tidak mau untuk diganti gitu secara istilah Biasanya mungkin nama-nama khusus biasanya nama kota atau nama tempat atau nama lembaga Nah, itu pastinya kan harus sesuai dengan yang aslinya Nah, itu bisa nanti kita masukkan katanya di sini atau pilih sesuai dengan rekomendasi di sini Untuk istilah-istilah khusus dalam beberapa topik juga itu bisa Nanti Bapak-Ibu dipilih freeze words-nya Misalnya di sini saya pilih dari rekomendasi Misalnya ada kata esai introduction dan make Nah, jika sudah dipilih maka saat dia di-paraphrase nanti kata yang sudah dipilih di sini itu hasilnya tidak akan diganti gitu tidak akan berpengaruh dari sinonims juga Nah, lalu untuk bagian sinonims ini Bapak-Ibu bisa tentukan juga semakin tinggi maka nanti tanya pun akan berganti Oke Bapak-Ibu di bagian hasil parafresingnya ini kita bisa cek per kalimat atau perkata juga Nah, untuk per kalimat di sini kita misalnya klik saat dia sudah menyala warna kuning Nah, ini bisa kita klik refresh maka dia akan muncul kalimat pilihan lainnya sesuai dengan modenya Misalnya untuk kalimat pertama ingin memilih yang standar Nah, dari kalimat introduction is the first section of your essay itu ini ada pilihan perfrensinya Jadi Bapak-Ibu nanti bisa memilih yang sesuai dengan makna aslinya yang lebih dekat gitu menurut Bapak-Ibu atau yang gaya penulisannya itu lebih sama dengan gaya penulisan Bapak-Ibu seperti biasanya Nah, ini untuk beberapa modenya jadi ada opsinya Nah, di semua mode itu pastinya akan ada opsi-opsinya ya Bapak-Ibu jika misalnya ini tadi saya pilih mode formal untuk kalimat pertama saya pilih di shorten saya pilih yang ini Nah, secara otomatis dia akan berubah jika ini dikembalikan kita bisa undo Oke Nah, kalau untuk sinonim perkata kita bisa klik persatu katanya misalnya kata essential Nah ini bisa ada perkata atau perphrase jadi bisa dipilih sesuai yang mana yang paling tepat biasanya untuk istilah-istilah khusus sih Bapak-Ibu yang pokeballernya itu harus dipastikan ya biasanya ada dari bidang-bidang hukum atau mungkin kedokteran ada istilah-istilah khusus Nah, seperti itu nanti bisa Bapak-Ibu pastikan juga dicek persatu katanya di sini Nah, Bapak-Ibu di hasil paraphrasing ini kita bisa lihatkan ada beberapa warna ya Nah, di sini untuk legendnya kita bisa cek di bagian bawah untuk yang warna oran ini adalah kata yang berubah kata yang diubah kalau yang di garis bawah kuning ini berarti secara struktur itu terganti di sini Nah, kalau untuk yang berwarna biru ini adalah kata-kata terpanjang yang tidak terubah oleh paraphrasing tools di kulebotnya ini Lalu nah, di sebelah kanan Bapak-Ibu bisa cek juga ada settings Nah, ini ada settings mengenai beberapa fireface dan interface-nya ini tampilannya lalu di bagian kanan ada compare modes ini lebih interaktif lagi untuk yang ini jadi kita tidak harus mengklik satu persatu di sini bisa kita muncul misalnya untuk kalimat yang pertama Nah, dia akan secara otomatis muncul di sini opsi-opsinya misalnya ini yang akan Bapak-Ibu pilih menjadi yang mode fluensi nampaknya dia akan terganti juga di sini untuk yang garis warna hijau ini adalah opsi sinonimnya tadi Bapak-Ibu jika ingin di-copy juga bisa di bagian sini selanjutnya ada tabel untuk feedback dan ini hotkeys oke nah, selain itu di kiri bawah Bapak-Ibu bisa mengecek statistik dari text yang sudah di paraphrase ini nah, ya Bapak-Ibu di Googlebot paraphrasing ini kita bisa mengecek juga nada tulisan kita dibandingkan nah, di sini ada yang berwarna abu-abu dan yang berwarna biru nah, di sini untuk yang pertama mengenai formality nah, kalau untuk yang abu-abu dan biru ini berarti text original dan hasil paraphrase itu skor formalnya itu hampir sama ya nah, lalu apakah dia terdengar unfriendly atau friendly juga sama hampir sama di sini karena tadi belum banyak perubahan ya di sini secara sinonim nah, lalu untuk secara kompleks atau tidaknya nah, di sini juga ada skornya untuk yang original berwarna abu-abu untuk hasil paraphrase-nya yang berwarna biru nah, lalu di bawah ada metadata dari text-nya oke nah, bapak ibu selain itu jika ingin di-download hasilnya bapak ibu bisa pilih export di sini atau bisa juga copy full text-nya nanti dipindahkan ke dokumen atau ke halaman lainnya baik bapak ibu nah, itu dia tools yang ada di dalam paraphraser lanjutnya saya coba peperkan tools selanjutnya yaitu grammar checker saya coba ambil text-nya contoh text untuk grammar checker yang ada di coolbot ini dia tersedia untuk mengecek grammar dalam bahasa inggris ataupun jerman di sini bapak ibu oke nah, di sini jika ada yang error grammar itu dari coolbot akan menandainya langsung dan dia akan misalnya yang sudah kita cek maka kita pilih langsung fix all error oke nah, jika grammar-nya sudah di cek maka kita bisa juga paraphrase text langsung dari sini kita pilih paraphrase nah, dia akan kembali lagi ke paraphrase tools yang tadi di sini pun ada settings juga nah, untuk sentence suggestions itu yang tadi ya bapak ibu ini disarankan untuk diaktifkan supaya nanti jadi misalnya ada kata atau kalimat yang harus diperbaiki nah, sentence suggestions yang betulnya itu secara otomatis akan muncul nah, yang selanjutnya ada plagiarism checker nah, bapak ibu untuk plagiarism checker yang ada di coolbot ini khususnya yang premium tersedia namun dia untuk satu akun selama masa angken itu hanya bisa mengecek 20 halaman nah, mengenai pemanfaatannya nanti bisa disesuaikan ya bapak ibu bagaimana di win araniri untuk pengecekannya karena sudah ada tunitin ya berarti untuk plagiarism checkernya bisa mengurang tunitin nah, atau ingin mencoba di coolbot juga ini bisa diantarkan selanjutnya ada summarizer nah, ini saya akan mencoba juga untuk mengecek summarize-nya bapak ibu bisa juga copy paste disini nah, di summarizer juga sama kita bisa copy paste dan upload dokumen ada dan disini ada beberapa keywords yang bisa kita pilih supaya nanti summary-nya itu bisa berdasarkan keywords yang paling relevan dengan yang kita pilih disini misalnya saya pilih tentang resistant introduction lalu saya pilih summarize nah, ini adalah hasil paragraf dari hasil summarizer-nya atau bisa kita cek juga dengan key sentences jadi, tadi dari beberapa kalimat hasil summarize-nya ini nah, bapak ibu sambil menunggu disini hasil summary-nya itu bisa kita tentukan juga apakah ingin lebih pendek kalimat-kalimatnya atau ringkas atau panjang nah, ini ukurannya bisa kita tentukan juga disini di bagian summary length misalnya saya pilih lebih pendek atau short nanti nanti bapak ibu bisa memasukkan teks disini untuk summarize bisa dipilih keywords-nya supaya nanti hasil summary-nya itu akan mendekati atau menekankan ke keywords yang kita pilih disini nah, hasil summarize-nya itu bisa dalam bentuk paragraf atau key sentences itu terdiri dari kalimat-kalimat nah, lalu untuk panjang tidaknya hasil summary-nya ini bisa ditentukan di summary length ini bapak ibu ini bisa lebih pendek itu semakin ke kiri ke short nah, kalau untuk lebih panjang lagi ini bisa karyangkan dan long begitu baik, nah selanjutnya ada satu tools lainnya juga citation generator nah, bapak ibu disini oke untuk citation generator-nya ini kita bisa pilih source-nya bisa ada dari website, book, atau journal article nah, disini saya coba contoh ya bapak ibu ya dari journal dari Cambridge ini saya masukkan URL-nya lalu saya cite nah, disini sudah secara otomatis title, authors dan publication information-nya itu masuk disini lalu saya pilih self-citation nah, nanti secara otomatis hasil citation list-nya akan muncul disini untuk citation style-nya bisa dipilih juga disini ada EPA, MLA, checker code, dan lain-lain lalu kita bisa copy langsung disini copy copy all atau kita bisa download dalam format Microsoft Word deep text ataupun CSL disini nah, baik selanjutnya bapak ibu ada satu tools di Quillboard itu dia all-in-one dari kelima tools yang tadi nah, co-writer ini manfaatnya sih banyak sekali bapak ibu jadi nanti bapak ibu bisa misalnya menyusun karya ilmiah langsung di dalam co-writer ini ini contohnya saya buka satu text disini oke oke ini ada satu contoh text dari Quillboard disini untuk mengecekkan co-writer nah, nanti bapak ibu bisa juga menulis langsung disini atau mengexport file-nya kesini disini untuk memasukkan file-nya tentunya bisa kita pilih file disini export atau new project itu new document oke fitur-fitur yang ada di dalam co-writer ini kita bisa cek dulu di bagian bawah ya bapak ibu disini ada untuk paraphrase nah, contohnya misalnya disini saya pilih lima terakhir ini nah, lalu saya klik paraphrasenya dia sudah mirror di kanan-kiri seperti ini nah, untuk paraphrasing tools disini sama juga modenya bisa kita tentukan juga disini lalu sinonim levelsnya juga bisa kita tentukan disini juga jadi kita tidak harus bulat-balik ya begitu ke paraphrasing tools dulu lalu kita ke word atau ke halaman lain kita bisa manfaatkan tools co-writer ini disini atau kita ingin summarize juga bisa disini kita pilih summarize oke ini setelah-setelah terlalu sedikit nah, untuk summarize-nya sepertinya masih berkendala juga nah, nanti hasilnya akan muncul juga disini Bapak Ibu hasil summarize-nya lalu di dalam co-writer ini ada satu fitur yang manfaatnya sangat bagus sekali misalnya Bapak Ibu sedang menulis kalimat terakhir disini kita block disini nah, lalu kita bisa klik suggest text maka dia akan memunculkan kalimat baru yang mana bisa menambahkan ide baru tadi misalnya Bapak Ibu sedang menulis lalu ingin memasukkan ide lagi atau satu kalimat lagi beberapa kalimat lagi nah, ini bisa dibantu dengan suggestion text ini nanti Bapak Ibu bisa pilih disini ada beberapa opsi nah, dipilih yang paling relevan atau berkaitan dengan kalimat sebelumnya atau masih dalam satu topik di dalam paragraf ini misalnya saya pilih yang pertama lalu dari yang terakhir ini bisa kita tambahkan lagi juga suggest text nah, disini jadi, dia bisa membantu kita untuk membuat kalimat penutup atau conclusion gitu oke seperti ini oke nah, disini adalah statistik dari text-nya untuk angka 5 merah disini adalah grammar checker tools-nya tadi disini ditandai ada 5 grammar error oke nah, kalau di text kita dia sudah digarisbawahi dengan warna merah ini ya Bapak Ibu kita cek nah, seperti ini nah, karena suggestions grammar-nya tadi sudah aktif kan ya Bapak Ibu nah, disini maka sudah ada replacement word-nya misalnya dari date ini disarankan untuk diganti menjadi end kita klik saja langsung secara otomatis dia terganti untuk shoot katanya disarankan untuk di remove dia hilang kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung fix semuanya ini bisa kita klik langsung fix all error nah, secara otomatis grammar errors yang tadi disini skornya itu sudah nol oke nah, selain itu Bapak Ibu di dalam core writer ini Bapak Ibu bisa sambil melakukan browsing di bagian research ini misalnya ini tulisan yang saya tulis itu tentang SI berarti saya ingin menambahkan beberapa ide lagi maka saya akan browsing artikel-artikel atau web yang membicarakan tentang SI disini jadi Bapak Ibu tidak harus membuka tab baru nah, ini bisa kita lakukan di core writer tools yang ada di gue buat ini nah, ini seperti ini nah, ini ada judul dari webnya lalu text-nya juga sumbernya pun disini ada misalnya saya akan buka dari Merriam Webster misalnya saya buka get content untuk yang ada disini kita bisa cek full article secara text-nya seperti ini kalau ada highlights-nya ada contoh-contoh kalimat lalu topik utama atau yang ada di dalam satu artikel ini yaitu mengenai oke jika kita ingin disini juga bisa kita open link langsung ke web aslinya dan ini bisa kita bookmark juga untuk kayak ini lalu selain tools research ini ada fitur notes juga nah, tapi notes untuk di core writer ini dia tidak bisa notes per satu kata seperti di google docs begitu bapak ibu atau di pdf jadi dia hanya memasukkan notes yang ada disini saja dan juga fitur citation generator disini juga ada pdf misalnya ini sama seperti tadi juga saya coba masukkan url nya belum terbuka dia sudah muncul disini misalnya kita pilih insert dia sudah secara otomatis masuk ke sini bapak ibu reference nya atau bisa kita juga edit delete atau clone ini kita tambahkan di bawahnya baik baik nanti jika bapak ibu sudah selesai misalnya menyusun karya tulisnya di core writer tools ini bapak ibu bisa pilih file lalu kita pilih export disini atau bisa juga kita copy dan paste di dalam maksudnya disini kita pilih download untuk peset atau bisa kita pilih print juga untuk diprint secara langsung dari core writer ini kita bisa juga customize jenis text dan margin atau lain-lain nya disini baik nah yang terakhir bapak ibu di kue box ini kita bisa integrasikan ke chrome dan juga word nanti bapak ibu bisa langsung di klik saja chrome extension nya disini dia biasanya akan mengarahkan ke bagian sini jadi nanti bisa langsung di install lalu sign in dia secara otomatis akan aktif untuk disini saya sudah mencoba mengintegrasikan misalnya misalnya ini saya buka salah satu web karena tadi saya sudah coba mengintegrasikan chrome nya itu eh quillbot nya ke chrome nah ini kita bisa block misalnya lalu kita pilih quillbot browser tool dan lainnya itu sudah bisa kita munculkan juga disini dia langsung tersedia seperti ini begitu jadi kita tidak harus login ke dalam quillbot nya terlebih dahulu bapak ibu jika bapak ibu sedang melakukan browsing di salah satu web seperti itu oke mode nya bisa kita tentukan juga level cmon yang sebenarnya juga semangat oke bisa ditentukan disini oke nah kalau untuk di word itu sama juga jadi nanti bapak ibu bisa langsung klik di word extension lalu nanti di install di device nya nanti untuk di dalam word itu contohnya bisa seperti ini oke nah disini sebelumnya saya sudah meng install fillbot di device saya jadi di word nya ini sudah aktif fillbot nya oke nah ini tinggal kita klik dia akan muncul seperti ini nah jadi nanti bapak ibu bisa langsung masukkan email dan password nya untuk login terlebih dahulu disini saya coba masukkan nah baru disini bisa aktif untuk fillbot ini ada paraphraser grammar checker dan summarizer untuk yang di mode extension ini nah ini juga sama misalnya kita copy terus 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 serotonitis dia akan mentara face disini oke misalnya ini kita pilih text nya maka kita langsung pilih insert oke nah dia akan menambahkan langsung disini tadi dari kalimat ini baik baik Bapak Ibu mungkin demikian pemaparan dari saya mengenai cara penggunaan fillbot dan tools di dalam fillbot mohon maaf apakah ada kekurangan atau ada yang kurang jelas dari pemaparan saya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa disampaikan sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian dan terima kasih untuk waktunya Mbak Rina yang sudah membahani kita semua mari kita sama-sama mengucap Alhamdulillah sebagai penutup kegiatan kita hari ini Alhamdulillah Rabbal Alamin saya akhiri pada semuanya terima kasih sekali lagi yang belum mengisi daftar hadir mohon daftar hadir linknya tadi sudah saya taruh di chat saya akhiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih sudah menonton!